Intro Sebagai wujud kepedulian dan dukungan terhadap kontingan olahraga Barto Timur yang mengikuti pekan olahraga pelajar Provinsi 2022 di Palangkaraya PT Sutra Energi Jaya menggelontorkan bonus bagi para atlet dari berbagai cabang olahraga yang berhasil merauk medali kemenangan sesuai dengan cabang olahraga yang dipertandingkan Dalam kegiatannya PT Sutra Energi Jaya menyerahkan bonus uang tunai dengan total 12 juta rupiah sebagai bonus sekaligus menyerahkan 5 juta rupiah untuk relawan desa Matabu Penyerahan dilakukan di Nuansa KP 7 Juli 2022 Penyerahan dihadiri para atlet dan relawan desa Matabu serta perwakilan pemerintah daerah Darius Adrian Manajemen PT SAG Pajadio Serenaldi selaku komisaris utama kepada awak media mengatakan sebagai pengusaha putra daerah sepatutnya memberikan support dan bantuan demi kemajuan pembangunan daerah Ia menambahkan para atlet ini merupakan aset yang tetap kita jaga dan dikembangkan Oleh kerananya kita terus bersinergi baik dengan pemerintah maupun pihak lain sehingga nantinya para atlet kita bisa berlaga sampai ke kancah pekan olahraga nasional Oh ya terus terang dari awal sebenarnya kami sudah sangat mengapresiasi penerbangan dari atlet utamanya itu dari mereka mau berangkat pun kita mau support di palangkarya sekalipun kita sudah menyiapkan dapur umum buat para atlet itu salah satu upaya kami untuk membantu para atlet untuk memperjuangkan medan ini seperti apa untuk bisa kami cuman kan pada dasarnya meskipun ini bukan kami tapi kami merasa wajib untuk membantu kampung halaman kami kita kita lahir SDG pun lahir di Barito Timur kita orang-orang kita semua orang-orang Barito Timur kami rasa bisa untuk untuk mengupayakan bantuan dan support untuk adik-adik kami itu merupakan hal yang juga kami rasa wajib dikembangkan latihan ya dari mungkin yang memang pihak pemerintah bisa memberikan fasilitas yang lebih baik kepada mereka pihak pemerintah pun bisa memberikan mungkin itu bantuan atau support apapun itu yang bisa menunjang para atlet kita untuk mendapatkan kembali medali-medali mungkin lebih banyak itu yang saya tekankan seperti sambutan saya tadi adalah bahwa atlet-atlet ini mereka harus memilih pilih untuk tidak hanya sekelas provinsi airport tapi untuk bersaing di pon kembali-medali mungkin SIG atau yang paling tinggi olimpian saya berharap ada orang-orang ada itu bukan harapan saya dan harapan kami semua bahwa kita orang Barito Timur lah bisa bersaing di kancang internasional dan internasional dari Barito Timur Haji Suryansah melaporkan selamat menikmati